Untuk mendukung program pemerintah mendekat pandemik penyemparan COVID-19, 5 juta masker asal China tiba di kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Rencananya jutaan lembar masker ini akan didistribusikan untuk driver ojek online di seluruh Indonesia. Setibanya di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, peluhan koli masker yang didatangkan langsung dari Tiongkok, langsung disemprotkan cairan disinfektan oleh petugas Badan Nasional, Penanggulangan Bencana atau BNPP pada Rabu malam. Nantinya 5 juta lembar masker ini langsung didistribusikan oleh driver ojek online di seluruh Indonesia untuk menghanti spasif penyebaran COVID-19, di mana para ojek online untuk menghantar penumpang makanan dan obat yang dipesan warga yang berada di rumah. Garibaldi Tohir, Komisaris Gojek, mengatakan dirinya berterima kasih kepada seluruh pihak Angkasa Pura, Kementerian Kesehatan dan BNPB yang sudah mendukung hingga datangnya 5 juta masker yang diimpor dari Tiongkok yang dipesannya 3 minggu lalu hingga masker ini tiba di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh teman-teman di Garuda, di Angkasa Pura, di BNPB, di Reposan Kesehatan, di semua yang membantu kelancaran kedatangan masker yang kita impor dari China ini. Nah ini memang satu perjuangan ya, yang kita usahakan sudah dari mungkin 3 minggu yang lalu, Alhamdulillah hari ini bisa datang di Indonesia, dan segera ini kita akan distribusikan kepada mitra-mitra driver kita, di mana teman-teman mengetahui sekarang mereka kan sedang berjuang di ganda terdepan. Sudah merupakan kewajiban kita di manajemen, saya sendiri juga turun tangan langsung melihat, dan saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman mitra-mitra driver kita di seluruh Indonesia. Untuk kewajiban-OMS afar, dan saya ingin memberikan seni datang meng рассказывikan seperti lainnya.